Halo 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 kembali lagi di Ruang Tokusatsu minggu pagi kali ini kita akan membahas Ultraman Grid atau judul internasionalnya towards the future ya itu dia oke ini tuh kalau ada salah satu dari tiga termen Amerika tiga kan ya live actionnya dua animenya dua empat berarti animenya satu deh ya tiga kan makanya USA sama Powered kan settingnya kan nggak Powered kan live action kalau animenya kartunya maksudnya filmnya tuh USA jadi great sama Powered nih pairing lah ibaratnya kayak gitu dan mereka juga muncul di di apa namanya Garacified cross over cross over nya nah yang menarik adalah Ries setelah aku baca-baca sampai nonton nggak sih nonton bahkan dari VCD nya jaman dulu dan aku aku nonton enggak aku sejujurnya nyekip semua Ultraman Amerika yang non Jepang ya karena aneh ini Australia makin aneh ini makin aneh jadi ini tuh produksi Australia yang tidak pernah seingatku ya yang yang aku cari informasinya tidak pernah tayang di Australia jadi langsung direct video sama kayak Gundam dong oh gitu ya ada Gundam oh ya oh yang itu movie yang iya oh aku nonton itu Gimana kalau kita bahas nanti 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 dibahas itu lucu banget sih jadi jadi dia tidak pernah tayang di Australinya tapi di Jepangnya jadi Gureto itu kalau versi Australinya towards the future gitu coraknya mirip soalnya bukan mirip ya Pak iya sih ya mirip nggak mirip gitu ya Ultraman original kan gini tuh iya iya uruf way itu lho jadi aku nggak ngerti apa ini apa sih itu cuman yang jelek kan memang kainnya bahan kainnya tuh aku nonton di VCD awal tuh ini apa ya kok bule semua bukan bukan suite kan bukan baju rena baju rena teks itu bukan gitu jadi jadi nggak nyaman nonton liat itu iya kerutan dimana-mana gitu-gitu jadi ini cuman tiga tiga belas tiga belas apa dua enam ya temen-temen ya coba nanti di cek lagi ya ya aku tuh aku lupa tapi secara cerita oke sebenernya ya Riz secara cerita nah Jack Sido namanya karakternya berubahnya pakai kalung segitiga terlanjurnan lu mas aku udah terlanjur infil kan jadi kalo udah terlanjur infil tuh biasanya mas kipun bagus ya iya iya cerita loh yang bagus tapi adegan nggak bagus adegan pertolongannya iya karena kita ketahunya Ultraman tuh nggak kayak gitu ini tuh kerasa banget kameranya wide terus ngeliat ngeliatin bahwa kotanya tuh bener-bener kota tempelan iya Subraya iya kita tahu itu Diorama Market tahu tapi kan ditutupin jadi Ultraman berantem di sini di depannya ini ada gedung-gedung sehingga kita nggak kan sudut pandang kameranya betul person ya betul penonton kecil ya tapi kalo si Ultraman grade ini sudut pandangnya tuh kayak kayak Kamen Rider kayak bukan makhluk besar gitu jadi kita tuh kayak ini aneh banget terus gerakan Ultramannya juga aneh dia sangat terkenal dengan gerakan kokang jadi jurusnya tuh nembak terus tangannya gini lagi jadi musuhnya juga nggak ada gininya saya ingatku sih nggak ada gininya koseng nggak punya koseng nggak ada saya ingatku nggak ada tapi emang lucu sih maksudku aku lebih menyoroti bagaimana Suburaya pada zaman itu sudah mau meminjamkan IP-nya untuk diapa-apain orang lain emang Suburaya tuh apa ya ahead ya berpikirnya ya gitu yang itu kan apa namanya dan diapa-apain ya bukan kalo Toei kan kamu harus pake punyaku diapa-apain Ultraman kemudian kan kemudian ada Ultraman ribut terus aku nggak ngerti ini resmi atau nggak yang Ultraman VS Hanuman di Thailand itu loh harus bisa kayaknya sih bisa dibilang resmi karena dulu ceritanya masih agak panjang karena Suburaya kan punya hubungan bisnis sama Thailand kan jadi karena itu ada ada Ultraman ngelawan Anuman makanya kemudian Ultraman Grid terus Ultraman Power terus Ultraman USA yang dalam tanda kutip antah-berantah kita nggak ngerti hubungannya dengan dunia Ultra sekarang itu apa adanya itu tuh menurutku sebagai produsen itu cerdas iya walaupun ya akhirnya ketika nonton kayak aku aku tuh menonton trailernya aja udah males betul ini bukan Ultraman yang aku kenal ada perasaan seperti itu ada perasaan seperti itu dan kerasa banget kayak bahasa Jawanya tuh dicul ke maksudnya iya kan emang dilepas aja non-supervisi ya atau sekedarnya tapi proses pembuatannya proper cuman ini kayak ya apa namanya kayak nggak kayak Gundam ya kayak karakternya apa Riz dulu Marvel Spider-Man yang dibikin sama Sony kan perjanjiannya kan perjanjian bisnis aja bukan perjanjian ngawasin pebuatan kan gitu tapi ya proper gitu jadi menariknya sih disitu bahwa ada Ultraman produksi non Subraya atau non Jepang gitu yang official dan selesai iya selesai selesai emang ceritanya tuh bener-bener proper sebenernya cakupan ceritanya tuh kayak gimana sih? seperti halnya Ultraman Hayata dimana Jack Sido ini berarti ini bisa dibilang kayak ya remake-nya Ultraman bisa jadi bisa jadi dibuang ke bukan dibuang ya ditaruh di negara lain betul di remake di negara yang berbeda aktornya berbeda bahasanya berbeda sama sama Ultraman ketubuhnya Jack Sido kostumnya juga kan nggak jauh-jauh makhluknya juga ngejar Ultraman ke bumi kayak Bemular kan gitu juga kan kabur di yang lebih tepatnya Bemular kabur dari luar angkasa kan gitu jadi asingnya disitu cuman emang yang nggak mengenakan adalah pakaiannya kayak pakaian bengkel wear pack bengkel terus pesawatnya juga tidak tidak seperti kostum iya pesawatnya juga maksudnya zerd aja iya yang sekomedic itu komedic itu bajunya itu tetep kelihatan kostum walaupun rojo-rojo ngamur ya seragam popper ya tapi gilet emang hah iya 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 aku nggak tau ya apakah mereka pengen sedekat mungkin dengan realitas makanya tidak tidak seperti itu pesawatnya juga markasnya tempat komandannya ngamatin semua itu juga hah ini kayak kayak gudang kayak gudang ada monitor-monitor gitu terus tapi acting komandannya memang bagus actingnya marah-marahnya itu itu bagus jadi memang ya ini Ultraman bule aja iya Ultraman bule aja memang berbeda tapi musuh-musuhnya bagus secara skala secara pergerakan nggak tau ya mungkin animatronik dimana lehernya panjang tangannya panjang terus bisa gerak semua itunya bagus aku mungkin karena ya itu karena ditaruh di produksi luar secara budget mungkin atau kreatifnya juga beda makanya hal yang bisa dilihat mungkin itunya salah satunya walaupun nggak oke aja pertarungannya juga lambat pertarungannya nunggu saling nunggu gitu-gitu nanti kalau Ultraman Great lebih aneh lagi nggak bertarung tapi misahin eh sorry powered jangan beratau ya nanti kita bahas dorong-dorongan nanti kita buat sendiri oke itu aja teman-teman untuk ada lagi nggak ada sih mas aku tuh bingung mau menikmatinya seperti apa ya dibilang dibilang jelek tuh nggak jelek banget tapi dibilang bagus ya jauh dari bagus betul-betul itu dia itu dia tapi untungnya dimunculkan lagi di Ultra Galaxy Fight sehingga kita bisa dapet fight propernya dia lah storytellingnya proper gak sih? proper kok is proper semuanya tuh tidak ada kita tuh nonton kalau nonton sekarang gitu ya kita tuh nggak akan ngeliat bahwa ya ampun ini mas sekadar kalau nonton Power Rangers sekarang itu kan kerasa kayak ini apaan sih gitu tapi kalau Ultraman tuh nggak Subraya tuh memang jago produksi itu bedanya mungkin Subraya tuh jago banget mas gue ada ceritanya ada ceritanya kita nggak pernah nemuin Ultraman yang yang selain cocok nggak cocok suka nggak suka yang Ultraman yang produksinya apaan sih? mengapa gini sih? sedangkan kita hampir untuk Toe ya? ya sering-sering kali kita mau seperti itu dia kalau ngejek Toe emang kayak gini emang ada karmanya lah langsung terselak ya oke oke terima kasih ya thank you teman-teman sampai ketemu di ruang Tokusatsu minggu depan bye